Pemisah berbagai langkah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru 2024, penambahan armada bus dan penambahan rute perjalanan menjadi upaya antisipasi. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jawa Barat menyediakan 675 armada bus di terminal Lui Panjang dan Cicahem. Hal ini sejalan dengan prediksi peningkatan penumpang selama Natal dan Tahun Baru sebesar 20% dibandingkan hari biasa. Pelaksana harian Dishub Bandung, Riki Gustiadi mengatakan baru tahun ini Dishub Bandung menyiapkan 675 armada bus, nantinya 512 bus akan disiapkan di terminal keberangkatan Lui Panjang dan di beberapa terminal Kota Bandung. Riki juga mengatakan untuk mengantisipasi kecelakaan, Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan uji kelaikan armada bus dan pemeriksaan kesehatan para supir bus. Apabila dari hasil uji kelaikan itu, armada bus tidak layak jalan, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak akan memberikan surat jalan dan akan dikembalikan ke perusahaan otomotifnya. Adapun puncak libur Natal dan Tahun Baru diprediksi pada tanggal 22 Desember hingga 24 Desember 2023. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia daerah Operasi 6 Yogyakarta menambah 4 perjalanan kereta api eksekutif dan ribuan tiket di stasiun Tugu Yogyakarta. Hingga saat ini sudah 182 ribu tiket terjual atau sekitar 58% tiket yang terjual. Manajer Hubungan Masyarakat PT KAI daerah Operasi 6 Yogyakarta, Chris Bianto, mengatakan empat perjalanan kereta eksekutif itu adalah kereta api Taksaka dengan rute Yogyakarta-Jakarta dan kereta api Lodaya dengan rute Solo menuju Bandung. Untuk mengantisipasi gangguan perjalanan kereta api, PT KAI daerah Operasi 6 juga menambah petugas ekstra penilik jalan. Ada 16 orang, petugas dan penjaga pintu perlintasan 12 orang petugas. Selain itu, pihaknya juga melakukan penguatan infrastruktur jalur lintasan Sentolo-Wates karena ada pada topografi tanah yang labil. Menyediakan armada di dua terminal, baik terminal Cicahum maupun Alipanjang untuk kesiapan mobilitas masyarakat harus mudik maupun harus balik di Kota Pandung, baik ke arah timur maupun ke arah. Untuk tiket yang disediakan di angkutan masa Natal tahun-tahun baru, sejumlah 313.974 tiket ini selama 18 hari tersebut. Dan hari ini, dalam minus satu sebelum masa angkutan Natal tahun baru, sudah terjual kurang lebih 58 persen atau 182.415 tiket. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!